selamat malam semuanya ini FTOG edisi 28 Mei 2024 seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISK dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTOG edisi kemarin 27 Mei ada beberapa yang kita akan bahas sesuai dengan permintaan baik sebelum saya mulai silahkan bagi anda yang mungkin belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah merasakan manfaat dari FTOG dukung kami dengan klik like kita mulai dari ISK hari ini rebound kenaikannya hari ini lumayan signifikan namun sayangnya penutupannya tidak terlalu bagus sempat naik ke 7300 namun seperti yang anda lihat kecenderungan turun masih belum dipatahkan sehingga ya masih sama belum ada perubahan ya jadi Stokoll prediksi Stokoll ataupun prediksi sebelumnya hanya akan berubah jika trend kecenderungan turun ini dipatahkan saat ini penutupannya kembali di area 7200an ini bagus karena ada kesempatan untuk secara umum secara umum ya lagi-lagi tergantung dengan saham yang dipegang juga ya secara umum ini adalah kesempatan untuk take profit dan sell on strength seperti biasa sekali lagi ya ini tergantung dengan sahamnya apa ini kan kita tidak trading ISK tetapi secara umum kondisinya itu relatif berada di area sell on strength seperti itu oke kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama mantap BRPT berhasil bottom fishing sesuai saran di bawah 1080 pak saat ini apakah BRPT lanjut uptrend minta target minta targetnya pak Yev makasih banyak info nya sudah mencapai target turun di 1070 atau 40 sudah tercapai target turun yang MA60 atau area target turun sesuai dengan pembahasan di Yev Talk terakhir kalau Anda konsultasi mungkin di konsultasi Anda juga pastinya dikasih tahu kalau mau beli saham BRPT ya di bawah 1080 1070 kapan kita bahas BRPT terakhir Anda bisa cari di telegram ketik BRPT nanti ketemu ini ya pembahasan terakhir di edisi 20 Mei kemudian ini juga di edisi sebelumnya juga sering kita bahas ya silahkan Anda tonton saja ya gitu kalau nggak salah ada yang tanya beli di 1300an kalau tidak salah ya apakah ketinggian ya jelas ketinggian kemudian sekarang sudah turun di 1080 inilah area yang area 1080 80 ke bawah itu adalah area yang ya harusnya dijadikan target beli ya ini tentunya sejalan dengan konsultasi-konsultasi coba saya cek dulu konsultasi yang ada di member-member PTR tentunya yang ingin trading di saham BRPT karena investasi tidak mungkin di saham ini ya kalau trading tentu saja ini menarik nah ini tanggal 27 kemarin BRPT kalau untuk trading idealnya tunggu di harga berapa karena sudah turun di bawah 11.25 ini ya coba tunggu di 1070 gitu ya kemarin kemudian ini konsultasi lagi ini tanggal 27 juga ini ya BRPT berpotensi turun 11.30 sampai dengan 1080 apabila bertahan masih ada potensi lanjut swing ke target berikutnya target berikutnya 14.15 adalah 15.40 ini ya jadi kalau jadi member itu harus seperti ini harus konsultasi ini karena ini fasilitas yang harus ada manfaatkan sebaik mungkin gitu ya ini tadi ini tadi pagi sambil BRPT lompat naik ya sesi pagi tetapi beliau tanya apakah bisa beli saya sarankan kami sarankan tunggu di 1080 tadi sempat turun sesi 2 turun di 1080 tepat jam 10 konsultasi sesi 2 dikasih di 1080 ya jadi ketika kita melihat saham naik itu tidak langsung kita kejar kita beli kita FOMO dan sebagainya kita harus mengkalkulasi sebaik mungkin agar risknya bisa kita terima bisa kita batasin sesuai dengan aturan kita misalkan kita tidak dapat yaudah tapi kebetulan memang harusnya konsultasi di BRP itu memiliki akurasi tinggi ya setelah dapat di 1080 sahamnya ngoncat jam berapa jam kita lihat ya ini harus ditatur dulu ya di sesi 2 lah intinya ya di sesi 2 turun ke 1080 anda cek saja ya seperti itu nah bagaimana targetnya targetnya tadi sudah saya spill di konsultasi setelah 14.15 itu 2 target yang kita sudah pasang setelah breakout di 10.30 seperti yang pembahasan beberapa minggu yang lalu target berikutnya adalah di 1.000 berapa tadi 540 ini ya gitu itu adalah target berikutnya untuk swing ya untuk invest seperti yang sudah saya katakan tidak mungkin YF investasi di saham BRPT kenapa seperti itu anda tonton saja di YF Talk sebelumnya ya jadi bukan berarti saham fundamental jelek terus kita tidak sentuh kita tetap trading kalau ada potensi menarik harga sahamnya kan investasi itu hal yang berbeda dengan trading terima kasih harusnya ditunjukkan kapan untuk ASI harus entry pada optimumnya tentu semua tahu bahwa kalau entry itu disupport bawahnya ya tidak semua orang tahu ada banyak orang yang beli di resist juga banyak pak jadi belum tentu mungkin tidak banyak yang seperti anda yang hebat bisa tahu beli di support ya namun diberapa perkiraan supportnya kan kemarin sudah saya bahas berkali-kali Astra makanya tonton dulu ya pembahasan sebelumnya caranya gampang anda tinggal masuk di telegram ketik kode Astra A-S-I-I nanti ketemu kalau sahamnya ASI turun memang harus didistribusi bandar asing namun kan gak mungkin asing akan distribusi terus satu saat akan akumulasi lagi tapi di harga berapa akumulasinya ya yang jelas kita gak mengikuti asing ya anda mungkin ingat kasus di Trump terhadap maritim itu di 400 asing akumulasi besar-besaran bayangkan kalau orang cuma ngeliat asing dan sebagainya ya pasti terkecoh ya jadi kita harus juga diimbangi dengan analisa yang lain kalau kami anda lihat kinerja PIR dan PTR tidak sekalipun kita melihat asing dalam hal trading ataupun investasi profit enggak ya anda lihat sendiri tetapi apakah salah melihat asing boleh-boleh aja kalau anda untung ikuti saja asing ya ikuti saja misalkan anda menganggap ada bandar menggunakan sekuritas A B C ikuti saja kalau kami tidak kenapa karena kami pernah di sekuritas dan bagaimana mereka bekerja ya kami sudah jelaskan juga di video dulu beberapa tahun lalu waktu kode broker bakal dihapus buat kami tidak berpengaruh sama sekali dengan kinerja kami karena kami tidak menggunakannya apakah itu dimanfaatkan oleh bandar untuk mengerjai retail ya kalau yang merasa dikerjai ya dikerjai kalau kita tidak biasa-bisa saja ya gitu apakah kami akan akumulasi saham Astra diberapakah harganya ya mungkin mungkin dengan fundamental yang nanti mungkin menjadi layak saat ini kan seperti yang sudah kita bahas kemarin kinerja seperti ini ya tidak mungkin kita beli ya kan posisi turun sedangkan di saham di bursa efek itu ada ratusan saham yang lain gitu loh dan bahkan saham yang saat ini big caps yang turun pun juga banyak lebih baik dari Astra kenapa harus Astra gitu ya gitu misalkan ada penurunan ya secara teknikal gitu loh secara teknikal gitu kan di harga berapa kita akan tunggu paling tidak ya kemarin sudah saya bahas juga sebenarnya 4.070 sampai dengan 3.200 di bawah 4.000 mungkin kita akan pertimbangkan masuk di situ dengan catatan fundamentalnya bagus apa parameternya tambangnya bagus United Tractor Indonesia bagus sektor otomotif juga bagus dengan adanya ya sentimen-sentimen seperti penurunan suku bunga daya beli masyarakat yang meningkat dan sebagainya ekonomi yang lainnya tentunya ya ini belum terjadi sekarang makanya saya bilang sekarang ini Astra turun kita gak beli gitu loh tapi kalau anda mau beli di harga sekarang kita tidak menghalangi monggu-monggu aja makanya kan yang saya sampaikan di FTOG ini kan sifatnya adalah opini pribadi bisa benar dan juga bisa salah ya jadi perlu saya tekankan ketika kita berinvestasi itu bukan berarti kita beli saham B-caps yang turun kita lihat kondisi juga dia seperti apa ya jangan sampai kejadian misalkan seperti tahun beberapa tahun yang lalu HM Sampurna kudang garam itu kan B-caps juga dulu 2012 bumi itu adalah B-caps jangan salah ya yang B-caps bisa jatuh bisa kenapa tidak ya tidak ada yang terlalu besar untuk jatuh ya dan juga tidak ada yang terlalu kecil untuk terbang itu adalah market market apapun bisa terjadi entah itu diakumulasi asing atau bandar atau didistribusi asing bisa-bisa aja semua itu dilakukan karena apa karena kita bisa mentransfer saham saya akumulasi pakai sekuritas asing saya balikin ke sekuritas lokal bisa-bisa seperti itu ya jadi ini perlu saya edukasi ya karena penonton saya juga sedikit ya semoga yang sedikit ini bisa tahu sudah saya buatkan videonya ya terkait bagaimana skema memindahkan barang dari sekuritas A sekuritas B walaupun uang saya sedikit modal saya sedikit kecil modal saya itu saya juga seringkali memindahkan barang dari sekuritas A ke sekuritas B enggak mungkin saya sebut disini karena kami tidak terafiliasi dengan sekuritas-sekuritas itu ya dan YF selalu berdiri independen sejak awal berdiri oke jadi pertanyaan jangan asing akumulasi distribusi ya kita enggak mengikuti itu sih tetapi kalau Anda bertanya pendapat kami seperti itu jawabannya sekali lagi Anda boleh berbeda boleh berpandangan yang lain wah saya ikuti nasi enggak apa-apa mau ngomong-ngomong selama itu profit untuk Anda jalani aja enggak ada yang salah di market ya salah dan benar itu biarkanlah market yang membuktikan nanti menjawabnya terima kasih pak pembahasannya mengenai saham telkom makin sukses terima kasih analisa JTPE untuk trading masuk di harga 478 apakah ada potensi kenaikan atau sebaliknya dan TP di rentang harga berapa pak sudah punya di 478 potensi kenaikan atau sebaliknya kita lihat dulu JTPE sorry just window oke untuk saat ini ya secara teknikal jangan enggak pendek ini trading ya kita akan melihat potensi jangka pendek sekarang ini disupport sudah punya di 478 berarti Anda posisinya saat ini nyangkut ya secara teknikal mungkin masih bisa ada potensi kenaikan namun untuk kemodal Anda kemungkinan kecil saya tidak bilang tidak bisa semua bisa terjadi sekali lagi ya tapi secara teknikal kemungkinan kecil terjadi potensi kenaikan saat ini mungkin akan konsolidasi di 4286 sampai dengan 270 dengan catatan tidak breakdown 270 kalau dia breakdown 270 sekarang ini sebenarnya kecenderungannya adalah turun ya bisa ke bawah sini di 200 atau 190 jadi menurut saya kalau trading ya ini sudah kebablasan ya maksudnya maksudnya harga 400 itu kapan tidak ada di sini harga 400 ya JTP ya kan sahamnya benar ya 478 dia punya ya saya juga bingung harganya kapan ini belinya 478 ini tahun berapa mungkin yang dimaksud adalah 278 semoga ya dia salah tapi sekali lagi makanya yang pentingnya kita berkonsultasi itu dengan benar kita harus datanya juga harus benar dulu ya kan untuk mendapatkan jawaban yang juga benar ya kalau kita mengharapkan prediksi yang baik analisa yang baik kita juga inputnya juga harus bagus datanya Anda pengen trading Anda pengen investasi disampaikan misalkan ya gitu loh jadi ya jadi member PTR peer-peer itu memiliki fase tas konsultasi jadikanlah konsultasi itu dengan baik dan benar ya konsultasinya juga harus baik dan benar oke nah jadi seperti itu ya semoga tidak di 478 karena ya saya lihat harganya belum sampai ke sana sih ya tolong prospek saham CK untuk investasi oke berarti kita lihat bagaimana fundamentalnya dulu dan teknikalnya gitu ya secara teknikal sekarang ini cenderung masih berada di support ya nah ini sempat naik kemarin di 2022 kita lihat fundamentalnya apakah memenuhi syarat GIF atau tidak sekali lagi ya menurut GIF layak atau tidak belum tentu menurut Anda tidak layak misalkan kita bilang layak Anda mungkin tidak layak kalau kita bilang layak Anda mungkin tidak layak ya bisa bisa beda jadi ini menurut kami secara pertumbuhan bagus ya bagus pertumbuhannya ini cukup konsisten di atas di bawah memang agak tidak stabil artinya apa disitu ada faktor mungkin faktor eksternal yang tidak bisa mereka mungkin kontrol ya itu bisa terkait bahan baku bisa terkait kurs bisa terkait yang lain-lain yang itu tidak bisa dikontrol secara maksimal sehingga terjadilah naik dan turunnya profitabilitas nah jadi pertumbuhan atas bagus di bawah tidak terlalu bagus mari kita lihat kelayakan profitabilitasnya seperti biasa ini tidak layak karena di bawah 5% ya jadi sekali lagi kami hanya akan invest di saham yang memiliki profitabilitas di atas 5% di atas 5% pun kita akan mencari-cari yang lain mencari-cari yang lain yang lebih baik lagi maksudnya seperti itu lalu bagaimana potensi misalkan katakanlah pertumbuhannya oke profitabilitasnya saya tidak peduli yang penting dia tumbuh oke secara teknikal ini bagus ya mungkin dalam jangka panjang selama pertumbuhan di atas dipertahankan saya melihat potensinya ke 2600 paling tidak ya dengan catatan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan 2022 ya atau bisa lebih tinggi karena ini saham ini cukup konsisten naiknya ya jadi ini masih dalam trend naik jangka panjang seperti itu dan risknya saat ini relatif kecil Anda bisa investasi dengan mengecualikan profitabilitas saya tidak peduli dengan profitabilitas yang tipis yang penting ada pertumbuhan harga sahamnya uptrend saya beli nah monggo ini mungkin adalah pilihannya sekali lagi ya tidak harus sama dengan YF bukan sebuah kebenaran yang mutlak Anda boleh berbeda tolong bahas MTEL untuk jangka pendek ini adalah member member kami di di youtube terima kasih bagi bapak ibu yang sudah mendukung mensupport kami tidak hanya dengan subscribe tapi juga join membership kami tolong bahas MTEL untuk jangka pendek menengah kalau sudah punya di harga 590 target profit takingnya di harga berapa kalau tidak salah sudah pernah kita bahas saham ini untuk saat ini ya secara teknikal memang swing jadi untuk jangka pendek cocoknya gitu ya targetnya juga sudah kami sampaikan di jadi karakteristiknya sama karena memang price maker nya sama targetnya di 640 ini satu itu jangka pendek ya kedua di 685 sampai dengan 720 ini kira-kira area ya 685 sampai dengan 720 target optimal untuk swing swing jangka pendek ya ini swingnya ini misalkan kita ambil contoh sampel historicalnya jalannya berapa lama sih ini ya November sampai dengan maksimalnya Desember artinya 1 bulan seperti yang saya katakan tadi 1 bulan itu masuk dalam jangka pendek jadi kalau Anda misalkan saklek menggunakan jangka jangka menengah jangka menengah katakanlah lebih dari 1 bulan definisi di kami ya kemungkinan akan Anda melewatkan momentum jangka strength jadi kalau tujuannya trading jangan pendek sekali lagi ini memang posisi saat ini seperti itu teknikalnya demikian lanjut secara pair dan PBV sudah mirip saat market crash saham apa ini yang dimaksud bagaimana peluang PGO untuk trading mohon analisnya terima kasih saat ini PGO berada di support kalau kita bicara risk and reward tentu saja ini risknya harusnya lebih kecil 2% 12.25 adalah proteksi potensinya saya rasa ini berpotensi untuk naik setidaknya di 1.390 sampai dengan 1.490 ini target swing jangka pendeknya gitu ya untuk trading seperti itu saham bridge dan TLMK apakah ada prospek kedepannya saham TLMK ini saham apa ini saham baru apakah ada prospek kedepannya atau bahkan ARB serem sekali pertanyaannya ARB ya bisa-bisa aja semua saham ARB bisa ya namanya dalam siklus koreksi ya bisa turun 2% bisa turun 5% bisa turun 10% tergantung kondisinya bisa-bisa aja tapi harusnya pertanyaannya tidak seperti itu apakah di harga saat ini potensi untuk dibeli dan profit untuk trading atau untuk investasi layak gitu harusnya pertanyaannya seperti itu saya koreksi ya tapi saya gak tahu pertanyaannya seperti ini ya bebas sebenarnya ya prospek kedepannya ini juga kedepan ini bisa diartikan banyak kedepan itu bisa jangka pendek jangka menengah jangka panjang ini loh ya pentingnya dalam perkonsultasi itu tahu apa tujuanmu mau trading mau investasi ya kalau kamu aja gak tahu tujuanmu apa gimana kita bisa menjawab menolong anda gitu loh ya bagaimana prospek BRS saya jawab jangka pendek aja ya masih turun kan oke sekarang ini berada 0,3 ini target turun jangka pendek 2,240 kalau ini tembus ya lanjut turun ke 2,080 sampai dengan target maksimalnya di 19,45 entah itu dalam posisi ARB ataupun tidak ya itulah targetnya dalam jangka pendek oke jangka pendek ya jangan nanti dua tiba sampe naik ke 3,000 waduh ya Vini gimana ini kita terus terang kemarin kan kita sudah kasih tahu 2,700 katus ke atas kita jualan di Pierce ya di Pierce kita jualan makanya saham ini turun tapi bukan berarti kita yang membuat turun tidak karena itu adalah target naik BRS sudah saya bahas di AirTalk kapan carilah di Telegram pas saya beli saham KKG di harga 3,52 sekarang sudah naik 44% saya tertarik untuk menambah kepemilikan KKGI minta tolong dibahas prospek KKGI jangka panjang terus dijawab KKGI prospek ke depan bagus itu pak ini sudah dijawab nih sudah punya dan sudah profit mohon maaf ya kalau kita mau menyarankan tambah dan mengurang itu juga gak asal-asal bilang kita harus tahu berapa porsi yang anda punya saat ini terhadap portfolio supaya apa tidak over position tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil kalau terlalu kecil ya sayang dong ya gitu nah bagaimana posisi teknikalnya kalau beli di harga saat ini ya udah udah lewat anda juga sudah profit ya saat ini posisinya sudah berada di relatif berada di resistan kalau nambah ya nunggu dia turun dulu paling tidak turun di 440 atau di 398 sampai dengan 360 nah mau nambah berapa persen saya serahkan pada anda yang jelas jangan sampai over position gitu ya saya nyangkut di GGRM sudah lebih dari setahun sudah beberapa kali averaging down dengan rata-rata 27 ribuan mohon arahan pak kira-kira apakah masih ada masa depan emiten ini mengingat sudah diversifikasi usaha oke mari kita sudah pernah bahas GGRM juga kita sudah kasih tahu alternatif nih alternatifnya ya daripada GGRM mending HMSP kenapa itu ya sudah saya bahas juga waktu itu apakah masih ada prospek jangka panjang seam ini kalau mungkin secara teknikal masih ada tetapi secara fundamental jadi mohon maaf ya kalian bisa lihat ini ya turun selain turun tidak tumbuh ya maksud saya marginnya berapa ini ya semakin diversif semakin diversified itu sangat ya relatif makanya kita gak beli saham holding karena akan sangat rancu atau akan sangat lebar pembahasannya ya kita lebih mencari emiten yang terkonsentrasi bisnisnya sehingga kita akan lebih mudah untuk mengontrol variable-variable yang kita bisa lihat ya kalau disini kelihatan memang marginnya sangat tipis jadi ya saya bilang mending yang lain mending ditukar yang lain karena memang secara fundamental menurut kami di EF ini tidak layak lagi untuk saat ini terlepas itu harga sahamnya bisa naik atau tidak ya secara fundamental kalau Anda tujuan investasi tentu saja pertama yang dilihat adalah fundamental buat apa kita menahan perusahaan yang tidak layak ya gitu apakah masih ada potensi ke depan ya mungkin harga sahamnya masih bisa naik dan turun namanya masih listing ya seperti itu ya oke saham cuan apa yang mau dibahas ya berikan keterangan berikan pertanyaan konsultasi yang jelas baik seperti itu yang dapat kami sampaikan di Ftok malam ini terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide untuk pembahasan di Ftok malam ini silahkan tulis kembali oh jangan lupa untuk pre-order kami perpanjang untuk paket 6 bulan karena paket 3 bulan 12 bulan masih sudah sold out dan paket 6 bulan masih tersisa 3 silahkan apabila Anda ingin mengikuti layanan terbaru kami Bulls Hunter silahkan manfaatkan promo pre-order paket 6 bulan aja paket 3 bulan dan 12 bulan sudah sell out hubungi admin di WA dan telegram apabila Anda berminat dan ingin bertanya-tanya ini yang jelas sudah kami jelaskan ada videonya juga ada perbedaan dengan PTR ada informasi-informasi yang lain Anda bisa lihat di website ini ya yfadvisor.com slash Bulls Hunter itu saja yang dapat kami sampaikan di Ftok malam ini terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton di Ftok malam ini silahkan di analisa lagi silahkan di olah lagi jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di Ftok malam ini itu saja selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati